Gampang toh? Menggemburkan tanah tuh gampang toh? Masih gembur aja Gembur aja Jangan dicanggul begitu Digembur? Ditusuk dari atas? Dia bilang gimana? Kau apalah si kriminal? Kau pembunuhan! Saya pincurian! Pasal 251! Anda pasal lebih tinggi ya? Mbak, sini bentar Mbak Tiba-tiba, kok teknologi hilang? Rambut gondrong peras jadi sumantuk Pas ini Mbak Apa? Public speaking juga hilang Public speaking hilang Semuanya main gitar bisa kan? Ya tapi saya tidak bakat Tapi bisa kan? Bisa doang Nah, benar-benar hilang Yang bisa-bisa pun hilang Itu mah jadi manusia kosong Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Malam ini disability Tampak бол Uh.. help Ribut Capek Aduh ribut semua Selamat jalan kekasih Buka trik-tik Walau jalan lama saat beri Namun aku pasti coba Untuk jalan ini Semang Eh, kita cover band ini Ya Allah, ya Allah Konten gini amat, ya Allah Saya tanya kalian dulu Apa lagi? Kalau seandainya di dunia ini Tidak ada lagi PRT kalau boleh tekan-tekan di dunia ini Ini seandainya serius Ini seandainya serius Di dunia ini Seandainya di dunia ini sudah tidak ada lagi Teknologi Apapun Yang jelas Kalau sudah tidak ada teknologi lagi Saya tidak akan ketemu kalian bertiga disini ya Kenapa? Karena kita ini berkumpul hanya untuk konten Berarti kamera tidak ada Iya, kamera tidak ada Clip-on tidak ada Lampu-lampu ini tidak ada Bapun apa saya ketemu kau? Gelap Ketemu juga saya tidak lihat Foto 73 kali toh Kita di dunia ini sekarang Kaya Fotosintesis katanya Dicolek-colek fotosintesis Apa? Apa? Di dunia ini? Pake stomata Kalau misalnya di dunia ini Kita kan sekarang sudah cukup menikmati Jadi penyanyi Jadi komedian Konten Hidup kita itu dari Sesuatu yang sifatnya tersier menurutku ya Betul Dan tiba-tiba itu semua tidak ada lagi Tidak ada lagi Kita hidup di zaman yang betul-betul Semuanya itu Serba tidak ada teknologi Kira-kira itu kita survive apa tidak? Bertahan hidup tidak model-model macam kita ini Saya tahu Kita akan tetap survive sebagai Rutbah Tamam Dan Ira Kopuna berarti Serap Dan Serap Kopuna Dan Sarp Sarp siapa? Pras Sarp Bisa Atau tidak kita Kalau Sarp agak susah Asrp Lebih cocok nama perubahnya Dia Huget Sarp Sarp Huget Kok Huget? Teguh Iya Lebih cocok nama perubah Huget Huget Kakak Huget Huget Tamam disini Kakak Huget Tapi Tapi kalian Kalian memang punya Basic- Basic Dasar Apa? Saya sih tidak punya ya Basic Dasar ini apa dulu? Basic Dasar apa nih? Basic Dasar hidup Menyalakan api Basic Dasar hidup Bertani Berburu Pernah tidak di hidupnya kalian Cabut Singkong? Itu dulu deh Saya pernah Singkong-singkong di sebelah sini Basic juga Kita tahu di mana Singkong kita bisa cabut Tanamnya yang dipikir Hei bos Singkong disitu sih Ada yang tanam lah Kalau Singkong Tapi karena Singkong gampang tanamnya Artinya Artinya gini Dengar dulu Kalau Singkong sudah tidak ada nih Teknologi tidak ada Ada Singkong Ya pasti karena ada orang yang tanam dong Betul Artinya apa? Kebutuhan umbi-umbian Kita bisa mengerti Tidak semua Singkong itu ditanam Ada juga Singkong yang kita lihat di hutan kita bisa bedakan Keladi Oh ini Keladi Singkong ini bisa dimakan Ini beracun Tadi kan abang bilang Singkong Sabar Sabar nih Sekarang kita di Depok Hutan mana disini Ada hutan Ui Weh bos Hutan Ui orang jogging doang disitu Tidak ada orang menanam ubi disitu Sama-sama bodoh-bodohan aja ya Ini terjadi sekarang Itu ada Singkong itu Samping itu Singkong itu Iya terus Iya Iya hanya kita bisa perbanyak Dan kita tahu Iya Anda pilih masalah dipanen Ini satu masalah tanam kayak ketemu ini Iya Kalau masalah cabut doang bisa Oke Masalahnya adalah tanam Tanam gampang Saya bisa Saya belum tanam Itu digemburkan dulu Betul Iya tanam Itu bisa Itu gampang Kalau Singkong itu paling gampang Sebenarnya tidak terlalu gembur juga Dia akan tetap tumbuh Saya tahu Saya tiap hari akan makan toge Kenapa? Karena gampang Taruh besok tumbuh Kacang panjang Toge 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 itu tanam apa? Kacang panjang dulu Eh kacang hijau Kacang hijau bukan kacang panjang Kacang hijau Kacang panjang dong Panjang dong Ijo Kacang hijau Untuk jadi togenya doang gampang memang Iya makanya tiap hari akan makan toge Jadi di kapas-kapas aja bisa Hidup Bisa hidup Saya memang pernah tuh Tanam di kapas Di hidup tuh Sekolah SD untuk itu Tapi untuk jadi kacang hijau nya susah Itu Saya kan bilang Tiap hari saya makan toge Makan toge bisa kenyang Kenyang Bukan masalah kenyang Ada karbohidratnya toge Toge itu tidak tiba-tiba jadi toge binatang Itu dia jadi kacang hijau dulu ya Saya simpan dari bumi ini Satu kacang hijau Satu doang Satu doang Saya simpan dari tangan saya Satu biji kacang hijau Masalahnya begini Sabr sabr Satu biji kacang hijau Begitu dia jadi toge Abis Kan dia harus ada kacang hijau nya lagi Baru bisa tanam Saya tanam kapasnya Sekarang gini Sekarang gini Cari sumber air Air kebutuhan hidup Berarti kau gali Atau kau cari berjalan Jangan gali susah Berarti kau jalan Iya Kan gali ketemu sumur Weh bos Nah Bukan gali kan Bukan gali Ini bukan gali Kau suhaus 5 hari Iya Sahar Ini bukan di Bukan di main craft Gali 3 blok 4 blok Dapat air Mister Sarf ini juga Tidak menjelaskan Ini daerahnya itu Dekat dengan pesisir Kalau dekat dengan pesisir Pasir lebih gampang gali Kita di hutan Tidak pokoknya Pokoknya begini Janganlah Pokoknya cari sumber air Kalau misalnya ternyata Sumber air digali lebih gampang Ya sudah gali Kalau misalnya ternyata susah Ya kita harus cari sumber air yang terjadi Nah Dengar Sembali jalan Sembali jalan ke air Mencari air Kalian ketemu babi Apa yang kalian lakukan Menombak babi itu dulu Atau lari Bakar dan makan Orang kalau sudah tidak ada makanan Babi halal Sabar Ini anak ini tidak mengerti Ketua Mampu tidak berburu Mampu tidak berburu Bikin premis Ini ketong di hutan Tiba-tiba ada Masih kita ada disitu Kita pun Cara bikin api Ketong belum tahu Betul Kita pun Bunuh babi Mau bunuh pakai apa Maman Belum ada juga Sekarang saya tanya Sekarang saya tanya Kalau langsung bilang Bunuh Bakar Bakar Bagaimana caranya Dia bukan anjing Menurut saya Bawa langsung dipanti Air mendidih Kasih masuk Temat-temat Kok kira kami begitu Menurut saya Paling masuk akal adalah Cari sumber air dulu Dari situ Awal mula tuh Baru kita pikir Mulai bikin batu-batu yang pipih Untuk jadi pisau Mulai cari batang-batang kayu Untuk bikin jadi tombak Pokoknya awal mula harus air dulu Tapi ada satu hal yang saya rindukan Dipen bahasa diri Menentukan bulan Itu bela kangen Itu bela kangen Ini hidup dulu Kenapa aku menentukan bulan Sudah Tidak konten api Januari Konten purpa Goblo-goblo kisi Tidak Nah menurut saya begini Skill individunya kita dulu Itu dia Pertanyaannya kayak Malik Kayak Bang Ari tadi Nah makanya Sabar menurut saya adalah Jangan kita andaikan Kita di hutan Disini aja Di epok ini Tiba-tiba nih Kita tidur nih sekarang nih Bangun-bangun Semua teknologi hilang Kita tidak bisa melakukan pekerjaannya kita Lampu hilang Lampu hilang Listrik tidak ada Rumah-rumah tapi masih ada Rumah ada Grab gokar ada tidak? Tidak ada Mobil tidak ada Mobil teknologi Grab gokar tetap ada Cuma mereka tidak tahu mau ngapain Mereka kayak Kenapa kita ada? Orang mau pesan pakai apa tidak ada? Ya orangnya Drivernya ada dong Memang Mobilnya sudah tidak ada Lagian mau pesan apa? HP juga tidak ada Nah begini Ini basic pertanyaannya itu adalah Kita itu survive-nya bagaimana? Kok bisa memancing tidak? Bisa kalau pancing Biar nangis tidak bisa Memancing pernah dapat ikan pasti bisa? Sering Di Padang suka mancing Kok? Di Laut Saya bisa memancing Tapi saya tahu Apa yang akan saya lakukan Kalau saya tidur Besok pagi saya bangun Tidak ada teknologi tidak ada Sholat dulu Yang pertama yang saya lakukan adalah Sumur bor saya Saya bikin jadi sumur biasa Karena tidak ada listrik Tidak ada listrik nih Iya Tapi saya tidak tahu Kok sudah tahu ada mata air disitu? Iya Saya tahu ada mata air disini Saya tahu ada pipa disitu Tarik lah Tarik pipa-pipa ini Entah bagaimana ya Saya cari tahu dulu Untuk Apakah dinamonya saya begini-begini Biar Bisa ada air Atau Saya di pompa yang begini Bukan Ada caranya Kasih masuk selang Sampai dia jalan sendiri 6 meter Itu tahu Bang Bisa 78 meter Kalau di daerah bawah Kempos Kempos ini Kempos Daerah Bebatuan 78 meter 6 meter Anda begini Tarik begini Anak makan-makan dulu Tanya ya Orang opas Jadi rakyat Berarti kau air dulu Ya Habis itu Beras kan akan habis nih Di rumah Oke Beras masih ada mungkin 1-2 kilo masih ada Tapi akan habis Yang ada di rumah itu Kentang Saya akan potong-potong itu Dan saya tanam Tanam kentang Dikapas Tidak lah Di halaman rumah Di rumah situ Di depan tuh Itu lebih gampang Di halaman rumah Di halaman rumah Di situ saya tanam Saya tanam Jadi Sembari Maksudnya kentang itu Mungkin kan 2-3 bulan ya Nah 2-3 bulan Saya survive dulu tuh Beras yang ada Beras cukup 2-3 bulan Ya saya makan sedikit Sedikit-sedikit bisa Pencuri tetangga punya Oke bisa Pergi ke Indomaret kan lampu mati Mati Pencuri dong Iya Indomaret, Telefomart, Minimarket Sudah otomatis dia pasti Selamatkan barang-barangnya Yang bagian punya itu Lampu mati Iya pasti Semua orang Kok langsung kenapa kriminal sih Tapi semua orang juga akan selamatkan barangnya masing-masing Masing-masing Iya Iya Saya pasti Saya potong simba dulu Masa hari pertama langsung Langsung kandis Langsung kambunuan Masa hari pertama langsung kandis Langsung kambunuan Brexit Dia bilang kayak mana Ini Kok langsung kriminal Langsung kriminal Kok pembunuan Kok langsung kandis Pasal 251 Pasal 251 Anda pasal lebih tinggi ya Mbak sini bentar Mbak Iya Tiba-tiba Kok teknologi hilang Rambut gondrong Beras jadi sumanto Mbak sini Mbak Apa Masa jadi kanibar Kalau saya ya Saya mungkin akan cari Orang sekitar dulu Beberapa orang Karena kayaknya sulit untuk bertahan hidup sendirian Mau cari air Mau cari apapun Kayaknya saya harus kumpul-kumpulkan beberapa orang Yang punya kemampuan Sebagai RT ya Medis Brexit 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 Hancep yang saya buang Jangan kekenaan Tetap stabil Jangan keadaan Tidak Kalau Pras dengan Abdur saya masih ajak Ini warga biasa Tidak punya kemampuan Tapi saya tidak tahu Ini bisa bikin apa Bisa bikin apa Hancep yang kayaknya kita tidak butuh Saya punya lokasi ini Ada rumput Ada Kok makan rumput sudah Ada singkong saya punya PRT stop masuk sini ya Kita pergi cari tempatnya Makan rumput sampai habis ini Tidak Bila siapa mau beli Begini Pakaian Bisa gak kalian bikin pakaian Katakanlah ini sudah jalan 10 tahun Pak kain tidak bisa saya Dari kapas Bikin jadi kain Tidak bisa Kulit kayu Saya karung Tidak bisa saya Karung Karung jahit ujung-ujung Jadi pakaian Saya tidak bisa Bikin baju saya tidak bisa Lagian itu lama bang Keburu lapang Betul sih Bagiin pakai baju yang ada aja Kenapa sih Saya lagi begini Begini Bikin baju yang ada bisa dipakai Betul Anak saya nanti juga bisa pakai baju saya Bikin api Bisa tidak Kalau ada batunya Kok bisa memang Kalau batu api yang itu Kok bisa Tidak Saya tidak bisa Pernah belum Pernah Pernah Pake batu apa Batu api Batu api tau ya Pipi putih Dia kan ini disini Ceritanya Batu api Disana Banyak sekali Fakfak banyak sekali Batu besi Batu apa dia punya pipi Bukan Pipi Batu pipi Saya tidak peduli Anda mau sakit atau apa ya Batu pipi Bukan Ini batu Kayak batu besi Yang saya bilang Rumah saya Nenek itu bunyi bat Ting Pake kayu dong Itu batu api Pake kayu bisa juga Pake kayu Sama serbuk-serbuk Baru Dib gitu Wih kulit tangan saya yang tinggal disitu Wih saya bisa putih Terlapak Tidak Makin hitam Terbakar 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 Kok begini bukan disini Ini yang terbakar Sini yang terbakar Keputangan batu bara Berarti api masih problem untuk kau Iya saya tidak bisa Batu kan gampang bang Batu kan gampang Bicara gampang Kau sudah pernah menyala tidak Menyala Orang batu api memang menjelas batu api Ya kan kita di depok ceritanya Ada Mana Sini Saya tidak bisa Saya tidak bisa Tidak akan ceritanya kita Tiba-tiba tidak ada Harus cari makanan yang tidak dimasak Masalahnya Anda simpan beras Bikin apa kalau api tidak ada Ya kan Rice cooker Teknologi kan Ah tidak bisa pakai Iya Tapi kan maksudnya Paling tidak masih ada Korek-korek api yang begini Itu teknologi Ini teknologi Korek api yang begini Belerang Anda ke Kawah putih sana Teknologi juga itu Teknologi Tangkuban perahu Pabrik hilang Berarti kita Tadi katanya rumah ada Kosong rumah Tapi tidak ada teknologi Rumah tidak ada atap Atap teknologi Atap Iya kan Kalau dia bilang pabrik Itu korek bikin pabrik Saya juga dibikin pabrik Yang di rumah masih ada Ini ada Ini kembali kebiasaan Boroh pudur Berarti saya tidak ada Tidak bisa saya Berarti kau kan harus cari makanan yang tidak usah dimasak Ya udah berarti Mamed jangan kita buang Dia bisa bikin api Oke Api ada batunya tidak Bodok Bodok ini Banggalanya kalau tidak bisa kalian Bunuh siapa paling pasti yang pertama saya Kau ikut, kau tenang Kita carikan kawah batu Yang penting itu kacu menyala Yang menyala kalau ada batu Ini kita berempat cari tanya ya Begitu Oke kawah ikut Sabar ya Teknologi hilang Kenapa kita masih dengar Kita masih patuh sama dia Ternyata tetap ada Sas suku Saya cuma ganti status Bukan kepala RT Kepala komunitas Komunitas apa? Komunitas ini orang-orang Komunitas teknologi tidak ada Sekarang pertanyaan berikutnya Obat-obatan Dauun pepaya Malaria Pengetahuan tentang obat-obatan Saya obat luka saya tahu Apa petri? Ramuannya Apa? Luda? Kaubaduri udah punya nama Apa? Kaubaduri Apa itu? Daun Sambiloto lah Mending Bisa segalanya Tumbuhan ada disini tidak itu Ada dimana-mana Ada dimana-mana Sambiloto juga ada dimana-mana Mending Kaubaduri kalau disini itu bunga Dia jadi bunga Kayak sejenis sakura Kaubaduri apa itu? Luka Luka terbuka Itu dia bisa mencegah infeksi Tapi dia khusus luka kan? Luka aja Mending Sambiloto Dia bisa buat mata Dia bisa buat diminum Sambiloto ini Tumbuhan juga? Tumbuhan Kenapa diminum begini tadi Anda? Ih diminum kan Gelas Gelas yang ada Ganggangnya Anggap aja itu Maksudnya ini Daun Sambiloto Tahan baru-baru ini Diminum Nih Daun Sambiloto Tak Sek Diminum Masa daun Sambiloto Ambil baru diminum? Kayak obat Kau tidak usah ikut Tidak usah ikut dia Tidak ada masih bisa bikin api Anda tidak tersambiloto Tidak tahu api Dia bisa joget Saya bisa joget Menghibur Buat tarian Lagi stress Lagi stress Tidak-tidak Manusia silver masuk Kita tidak butuh hiburan Membedakan Apa ini yang bong pertama? Yang daftar ikut komunitasnya saya Yang survive Di saat tidak ada teknologi Ini harus yang punya kemampuan kapabilitas Ini Bikin apa? Nyanyi Eh dia bisa Dia bisa Dia punya pengetahuan binatang Kalau tidak ada nada-nada Gitu terus Biar saya yang Tidak Hadam Tidak Kita juga bisa sendiri Wahai jiwa Kau bisa panjat Kau bisa panjat? Panjat apa? Saya bisa Sabar Kelapa ya Kelapa bisa Saya tidak bisa panjat Saya bisa Kelapa bisa Bisa Kenapa saya bisa? Saya tidak bisa Saya tidak bisa Saya punya power yang besar itu untuk Turun saya tidak bisa Itu seorang Bisa orang Bisa orang Bikin panjat aja Panjat aja Dia tinggal di atas Kok turun pake gaya gravitasi Saya bisa pancing air dari sumur Apa? Bisa Bisa Tidak Kalau itu kan masih di dasar 6 meter Terus Kalau ini sudah di atas Jadi langsung Langsung taruh Otomatis yang di sumur di bawah naik Ah tidak masuk akal Yaelah Saya tiap hari pancing air Tiga hari sekali Tiga hari sekali sumur Di rumah rusak Bukan sumur yang rusak Sanyo Sanyo Sanyonya Sanyonya tuh Powernya naik Makanya Lepas itu Saya pancing Kasih naik airnya Sampai di ujung Bagaimana cara yukos naik? Pake air yang ada Misalnya galau nih Pancing dia Sampai naik nih Sampai dia naik lah Ke atas Baru habis itu pake selanggan Sudah langsung dari sini Itu otomatis yang dari sumur ke ikut naik Selang tidak ada Weh Teriologi itu Bus kita Kurba bukan Teriologi Kalau selang tidak ada Tadi apa Semua tidak ada Itu korek juga dihilangin Korek tidak ada Saya bisa panjat Saya bisa panjat Panjat bisa Saya bisa Oke saya tidak bisa panjat nih Panjat oke Oke bisa Saya berenang tidak bisa Saya yang berenang Mencari kerang bisa tidak Menyelam kerang Menyelam kerang Itu menurutku salah satu basic survival yang cukup menarik Menyelam kerang itu Apa? Cari kerang di dasar Karena itu kerang kita bisa makan mentah Kita bisa jual mutiaranya Tidak usah orang membeli Tidak ada orang punya uang Tidak ada orang mau beli Tidak ada orang mau membeli Ini kan kita Dia mati duluan Dia mati duluan sih Mati duluan ini Kalau ada survival survival dia mati duluan Menyelam Menyelam ya Kita hidup di jaman yang ada teknologi Tiba-tiba teknologi diambil dari kita semua Abang lihat buktiara di dalam kerang Abang simpan tidak Bodoh aman Paling tidak simpan Karena mamat ketika yang kita bicarakan ini Ketika teknologi tidak ada itu Uang tidak ada artinya Tidak ada artinya Walaupun kau dapat kerang itu Kau ada mutiara Set Saya ada mutiara Orang paling menjawab Itu adalah masa dimana emas tidak bisa dimakan Kita menyadari emas tidak bisa dimakan Tapi saya optimis Siapa tau Segala itu kembali lagi ke kita Kan makanya simpan Tidak ini tidak mat Sudah tidak kan? Tidak kan Oh saya tidak Saya jual kerang itu Saya buang kerang itu Ya sudah Terus bagaimana Bending ikan geteng-geteng Dasar laut Gapain Sampai selam di bawah Iya Kalau saja untuk makan Kenapa kita tidak tombak ikan saja Iya Tapi agak sulit Kita tidak ada di sini Laut Jakarta Laut jauh Ada empang Ada situ Kita di depok Kok cari kerang di empang Ikan-ikan darah saja Ikan lagi ini sangat tidak butuh Anda sudah mau Ya Anda masih tanya Sampai tidak sih Kalau teknologi tidak ada Jangan bicara Soalnya kita survive Hari pertama kita berbat Maku muda Tidak ada hidup Apa ini Apa ini Tidak ada teknologi Sampai murah dengan kau Tiga jam sama si Tan Kulai sore sedikit Tapi mau cari batu Satu dari belakang betul Dia masih ngomong Mutiara Mutiara Bela diri Kemampuan Bela diri Saya ada Bela diri Aku amubah jadi Saya itu karena Menggemburkan tanah itu Saya tidak tahu Caranya Menggemburkan tanah itu gampang Gembur saja Jangan dicanggul begitu Digebur Ditusuk dari atas Tidak ada teknologi Apa ini Saya bilang apa Saya bilang apa Saya bilang apa Saya bilang apa Menyalah mamat Menyalah mamat terkapar Tapi kamera masih nyala Saya bilang apa Teknologi tidak ada Teknologi tidak ada Kita lari Nah sekarang Weh jangan sabar banget Jangan bahas dulu Sekarang Kita mau ngapain Weh tidur Nah Mending tidur dinyalakan ya Tidak apa Janganlah Orang nanti nonton Jadi marah Oh bisa ya Pertama kali saya kering jatuh Apa Ini sudah berah dulu Oh iya Berah sekali Sudah dua kali Kalau mencocok-cocok Kalau lu jangan Tidak asli Tapi memang betul Abdur punya bilang tadi Kayaknya kalau tidak ada teknologi Kita tidak lewat dua hari Ada Kita baku abad Baku bunuh cepat Betul banget Petiknya sudah tahu Pagi Sorry sudah Pagi Sudah bangun Dia akan ngobrol sama saya Tiga jam Saya foreko Dua jam setengah Dia mau bunuh saya Dua jam setengah Saya dua jam setengah Sudah bunuh dia Duluar Sudah Kita balik lagi Awal sama-sama bangun Skill mampu Gimana ini Perti Apa yang harus kita lakukan Cari air Pertama kan Cari air Sudah Di rumah ada Air Pokoknya kita cari sumber air Terus pastikan bahan pokok makanan Di depok ini gak susah lah cari sumber air Bahan pokoknya kita Bahan pokok makanannya kita ya bahan pokok aja dulu kita pastikan sama batu api untuk dia Iya kan Batu api untuk dia Kalau dia tidak menyala-menyala Oh kita kasih menyala dia Pokoknya itu bahan bakar kita cari Iya Tapi kira-kira ya Kita akan Titik jenu orang kembali lagi tidak ada teknologi itu di berapa hari kira-kira Mulai bosan Pertama kan Pasti kita beraktivitas ya Kita beraktivitas nih Survival blablabla Ketika stabil Ke titik jenu itu Berapa hari ya Menurut saya tidak ada titik jenunya sih Orang lebih keberadaan beradaptasi sama hidup aja Iya hidup Kau pasti akan terbiasa sekali Karena kau terbiasa main game petani Harusnya kau lebih paham Iya Ya tapi itu game Kalau di jalan Saya bilang Kenapa Saya bilang Saya susah menggemburkan tanah Saya pernah kan Di halaman saya itu Saya kasih gembur-gembur Saya tanam bunga Bunganya mati Tanahnya sama Tanahnya sama Masuk atau tidak Artinya saya Untuk menggemburkan tanahnya Tidak pede kau menanam dan tumbuh Iya bertani saya Ragu Iya Saya pernah tanam jagung tumbuh Saya tanam jagung tumbuh Wih tapi saya tidak bisa pulang Tidak bisa pulang kampung kalaman ya Teknologi tidak ada Jangan pikir kampung dulu Mamat Kita hidup atau tidak Hidup dulu nih Kita hidup atau tidak Jangan kan ke kampung kalaman Ke Bekasi ini Tanda-tanda ini kita nih Ke Bekasi Paling Sepeda Sepeda mungkin ada lah ya Fabrik Teknologi Teknologi bro Bali tuh teknologi Roda Berarti sepeda juga tidak ada Tidak ada Apa-apa Berarti Ya sudah kemana-mana jalan kaki kita Memang Orang kuda juga susah Memang Ambil dari Jogja Itu skep selanjutnya Mamat punya ide ini Sumpah Ini pembahasan bodoh Sudah berapa menit ini Dia punya ide-ide ini Itu bisa Kuda itu kita bisa cari di Tempat Penyewaan Bos Doli Dugi dong Yang punya kuda Uang sudah tidak Tidak terlaku buat apa Dikasih-dikasih orang Kita kasih tau Kita pinjam ke Bekasi aja Kita mau ngapain Ngapain kita ke Bekasi Ngapain kita ke Bekasi Ngapain kita ke Bekasi Bukan sumarekon Sumarekon Bekasi Mau apa Menonton fikir prasatnya Berarti ini kita Kemampuan Makanan masih bisa aman Yang pertama Kalau saya Menurut saya Saya akan jago panjat Saya akan Panjat-panjat Pohon kelapa dulu Saya akan kumpulkan Kelapa masuk akal Karena kelapa bisa Bertahan lama Ada airnya juga Saya punya pohon kelapa Di rumah Aman Tapi bisa panjat Bisa dong Disini juga Punya orang Tapi kita ambil malam-malam Bisa-bisa Kita ambil malam-malam Saya sudah Tapi jangan berisik omat Yang biasanya Kita sudah merencanakan ini Mohon maaf ya Bagi yang punya ya Ini teknologi tidak ada Kita tidak mau Rencanakan pencurian ini Betul Terus Sama Itu Bambu yang bawah-bawahnya itu apa? Betul Kita harus cari Tapi menurutku Hal kedua yang harus kita bikin adalah Rebung Rebung Hal kedua yang harus kita bikin adalah Peras Menurutku makan Kita cari batu-batu gamping Yang tajam Kita ikat dengan kayu Karena kita butuh senjata Kita pukul Pelakangan itu Kalian sudah survive Saya buat tiba-tiba saya Kumpal Benar sekali Maksudnya ini Situasi kayak begitu Isu keamanan pasti tinggi bro Iya kan? Semua orang pasti saling menjahati Satu sama lain Iya betul Kita berempat itu harus punya tanggung jawab Untuk bisa menyelamatkan dirinya kita Dan warga ini Dan warga disini Jadi kita harus bikin senjata Iya Tapi saya butuh peras kemana-mana Kenapa? Nyanyi? Tidak Anak padang kan Sistem barter akan berlaku lagi Kita punya kelapa Kita tawarin ke orang Kok pilih mana? Iya Peras di saya pokoknya Ya sudah saya dengan Abdur Lu punya kemampuan palak Sebentar Kita orang timur Sebentar Mamat Saya mau ikut palak mereka Jangan 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 Butuh apa barter? Kok mau barter dengan apa? Iya lama itu Asal kok tawar-baran butuh apa? Kita akan barter sampai kita lapar itu Sudah kita bikin senjata Dari kayu-kayu Kita pukul orang itu Semua yang kita bisa ribut Kita ribut Wey kekerasan Sudah tidak ada teknologi Sudah tidak ada teknologi Polisi ada Dia mau apa juga Dia tidak ada teknologi Senggata tidak ada Dia mau bikin apa Borbo tidak ada Dia mau bikin apa ya Pekan tangan Dia pun niu-niu juga Tidak ada Tidak ada Tidak bisa Semuanya akan chaos Chaos pasti bro Hukum tidak berlaku ya Eh teknologi tidak ada Kita akan kembali Seperti Layaknya hidup Zaman Bahkan lebih parang menurutku Karena orang tiba-tiba Butuh survival Tapi dulu Dulu waktu kita Dan SDM-nya juga Jauh lebih ini Jahatnya itu pasti Lebih parah daripada Zaman purba sih Menurutku Orang hidup masa itu Sudah ini Ide-nya sudah banyak Liar pasti Betul Sudah berkembang lah Iya Maksudnya Sisi jahat dan baik Itu sudah tipis Iya Karena orang tidak bisa Beli makan Kecuali dia rebut makanan Atau tanam Pilihannya kan dua itu Dia produksi sendiri Atau dia rebut Ya sudah Berarti kita jadi orang jahat Langsung saja sudah Ngapain lagi kita bertahan hidup Langsung Kau kasih tidak makanan kau Kita hitung-hitung kemampuan dulu Setidaknya kita bisa defense Ah butuhan sih Kok masuk? Kok masuk? Kita ancam-ancam saya sudah Kalau main bayangkan-bayangkan begini Saya juga ada membayangkan begini Apa? Teknologi ada Oke Teknologi ada nih Kita yang tidak ada Kita yang tidak ada Kita yang tidak ada Bodo-bodo Bayangkan apa Bayangkan kalau Kita tidur malam ini Besok bangun pagi Bahasa Indonesia hilang Wah Gampang Gampang Bisa nggak Kodilah Kita sekarang 10 menit saja Tidak tahu pakai bahasa apa Ya Mengerti atau tidak Tidur Ini adalah Bahasa Indonesia terakhir di konten ini Oke Tidur Bangun Bahasa Indonesia yang hilang Bahasa daerah ada dong Ada dong Ya kalau begitu Pak Gamp Ya sudah tidur lagi Tidur lagi Oh begitu Bahasa Indonesia yang hilang Bahasa Pemer 1 hilang Bahasa Indonesia hilang Bahasa Indonesia hilang Tadi sudah bagus Dari tadi saya bilang bahasa Indonesia hilang No 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 Oke 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 kita mengerti Oke kita mengerti Man this is so delicious Neng kan Neng kan Gampang Lama Teman Tuk Coba Ganti Makanya Tidak Mengerti Lagi Minta Tidak Mahanya Tidak Kami Tidak 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 tim tim ojo si tiwae aku tiba-tiba jadi orang jawa itu bahasa daerah bosa jawa bosa jawa tapi jawa itu bukan bahasa bahasa sendiri sendiri bahasa indonesia sudah punah iya itu dia makanya tapi ini manusia tidak paham bayangkan bagaimana orang berkomunikasi pasti susah sih bang adri hanya bisa berkomunikasi dengan orang buton saya hanya bisa berkomunikasi dengan orang saya hanya bisa di orang jawa contoh kayak tadi itu saya hanya bisa di orang jawa orang jawa tidak mau komunikasi dengan orang jawa orang jawa tidak tahu sampah jangankan itu saya membayangkan biadabku jangankan di seluruh daerah di fakfaks ya bangun orang semua bahwa di fakfaks itu di subuh hari tiba-tiba bahasa indonesia punah bayangkan fakfaks aja siapa yang bisa pakai bahasa sama-sama sisa sedikit orang bahasa sudah hampir punah itu sudah masuk dalam makanya saya pakai bahasa jawa orang fakfaks lain pakai mana tidak bisa kita itu hanya kita tidak tahu bahasa daerah orang lain kita anggap tidak bisa bahkan makanya saya bilang di NTT juga sama itu orang kupang mereka itu yang di kupang sekarang ini bangun bangun tapi bisa logat kan bahasa kupang itu sebenarnya bahasa Indonesia yang di logat kalau bahasa asli kan bahasa tetun bahasa dawan, bahasa rote, bahasa sabu ini sih mau beda nih bayangkan bagaimana orang jawa tapi kau bisa bahasa daerahku sendiri saya juga bisa bahasa daerah saya sendiri saya tidak tahu bahasa tetun, bahasa dawan, bahasa rote, bahasa sabu saya tidak tahu tapi bahasa kau bahasa Indonesia tidak bahasa daerah ada bahasa daerah yang.. berarti bisa? bisa, cuma kau sendiri yang tidak ada jangan kebanyakan saya jangan kebanyakan saya itu aku bahasa itu ada yang ada di rumah ini eh, Fan aku berpikir ini buntui kita aku berpikir rumah ini kalau kita berpikir kita berpikir kita berpikir, kita berpikir lambe, lambe, lambe eh, mancuana? mancu ini kan? bukan Manchester United mancu mana? mancunia kak dari Neko hei, agurimo kak dari kak dari bahasa dia saya bisa bahasa dia bisa bahasa Jawa bisa bahasa bahasa fakfak tidak ada artinya bayangkan benar-benar bahasa kita itu tidak saya tidak mengerti apa yang dia bicara satu mulutnya bahasa fakfak dikotak bahkan bahasanya enak fakfak dikotak tiba-tiba ya tiba-tiba bahasa Indonesia iya, terus benda-benda kayak misalkan ini ya ini gak ada nih bahasa Indonesia nya jadi kayak komposisi makanan kita ambil indomie komposisi makanan tidak ada bahasa Inggris dong bisa iya yang kita baca itu yang kita baca itu bahasa yang kita tidak paham iya, iya, iya bayangkan sebegitu rumitnya hidup kita makanya itu tiba-tiba itu sederhana tetapi kata-kata itu sederhana tetapi kata-kata itu yang menggerakkan semuanya jadi ada coba kita itu tadi sudah bayangkan bahasa-bahasa ya bayangkan ya bayangkan ya bagaimana ini hal yang paling basic sebenernya kita pernah lalui ini kita tidur tidur, bangun-bangun bangun-bangun teknologi HP tidak ada kita kembali semua ada kecuali HP kecuali HP kita janjian lagi bagaimana kita mau ketikum nih telepon rumah ada tidak? tidak ada maksudnya di keadaan sekarang kan telepon rumah juga sudah tidak ada tapi sebenarnya ada jaringan hilang lah HPnya ada jaringan ini hilang satu dunia tidak bisa digunakan dong iya oke kita mau janjian malam ini mau ketikum kira-kira bagaimana malam ini syuting atau tidak ini jemput satu-satu jemput satu-satu saya yang jemput pasti jemput satu-satu anda ke rumah kalau saya lagi keluar saya tanya ke orang rumah kemana dia? istri ikut saya berarti kok tidak ada kumpul tikum hari itu berarti kok tidak datang kami bertiga aja iya anda ke sana saya ke rumah Bang Ari saya tunggu dia langsung langsung itu maksudnya telepati bahwa Pras akan datang ke rumah saya langsung iya dulu kita saling mencari bagaimana dulu kita mau nongkrong atau apa panggil mamat iya kalau dulu MP atau ini atau SMA ada janji ada janji dulu saya ingat saya bahkan tidak pakai janji Pras datang aja ke rumahnya kalau memang dia tidak ada kita tetap pesan iya anda kasih tau aja nanti saya datang cari ya oke habis maghrib lagi saya balik iya habis maghrib nanti saya balik lagi selasa syuting tolong ingatkan selasa syuting jam 7 iya kadang saya tapi pergerakan lambat jadinya ya iya iya memang tidak pasti tidak akan secepat sekarang informasi tapi bisa jalan tapi menurutku orang lebih pasti orang lebih pasti karena apa karena dia tidak punya kesempatan ngabarin iya kesempatan ngabarin ini yang bikin semuanya jadi tidak pasti betul meskipun kau pikir semuanya jadi lebih pasti justru kesempatan ngabarin ini yang bikin semua jadi tidak pasti misalnya nih kita mau tikum jam 8 iya kan tapi karena tidak tau ada kabar apa karena kita tidak tau cara ngabarin kalau kita tidak datang iya tapi selama kita bisa datang selama kita bisa datang kita akan mengusahakan jam 8 ada disitu Tapi sekarang, meskipun jam 8 kita bisa Abdur ngabarin Saya masih di jalan ya Berhitung lagi saya Abdur baru jalan Saya lebih cepat sampai Oke sih Artinya kita belum tentu akan tiba di tempat itu dengan Jadwal sesuai yang kita sepakati Tapi dengan pekerjaan kita Misalnya ini kan keadaannya normal HP saja yang jaringan tidak ada Dengan pekerjaan kita Akan begitu kah tirus-tirusan Binatang go HP tidak ada tuh Jaringan tidak ada Buat apa kita bikin tikum? Anjing, siapa yang mau nonton? Nonton pakai apa? Dia mau datang live disini orang nonton Tapi kan stand up offer masih bisa bang Bapak, kan tadi ini orang bilang Iya, maksudnya dengan pekerjaan kita kan bukan hanya tikum Dengan pekerjaan kita Ya pekerjaan kita aman-aman aja Ya sudah, dengan begitu apa masalahnya? Yang orang akan hubungin Hubungin lewat manajer Entah dia ke kantor comika sana Entah dia kirim surat Email kah? Jaringan tidak ada Surat 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 kali? Surat, iya tuh pakai surat Saya latih merpati Post merpati akan hidup lagi Akan hidup lagi Merpati akan hidup lagi Merpati pesawat? Wow, wow, wow Dan orang Merpati ingkar janji Orang tangkap acara akan ketemu Orang akan cari Jadi kayak Oh, oh Abdul di comika Oh comika di jalan Wijaya Mereka akan ke jalan Wijaya Bukan lagi Untuk tanya tanggal Iya, iya Kesana untuk tanya Ke comika Bang ini ada acara disini bisa tidak? Gitu-gitu Penggol sana kalau tidak ada rumah Saya ada kertas Saya tulis Saya masukkan ke bawah Pintu kau itu Mat, jangan lupa ya Kita off air Jam segini-segini Tolong datang Tidak akan lagi ada orang Istilah off air sih Kan tidak ada on air On air ada TV TV ada nggak? HP doang ini Semua hal normal HP doang TV ada berarti ya? Kita hidup kembali tanpa HP Seperti Kembali ke kanan Dulu kan kita bisa Nah, sekarang kita sudah terbiasa dengan HP Tahun 90-an lah ya Nah, kalau HP ini dicabut dari kita Apakah kita itu memungkinkan Untuk kembali Beradaptasi dengan tanpa HP? Bisa, bisa Bisa Karena kita pernah melaluinnya Betul Karena kita adalah generasi yang hidup di masa itu Dua-duanya Betul Tapi kalau Gensi Mungkin mereka akan bingung Bukan bingung juga Mungkin gagap Di awal-awal mereka akan gagap Tapi akan terbiasa Tapi akan adaptasi Menurutku kehilangan HP Tidak akan semengerikan itu Dan itu akan banyak lagi cerita-cerita hoax Saya kemarin melihat ini Karena tidak bisa dikonfirmasi Betul Ya sekarang pun banyak sih Cerita hoax Apa? Apa menjadi apa? Tapi saya rindu masa-masa itu Beneran Masa-masa tidak ada handphone Saya juga Kita nonton TV sama-sama Masa-masa tidak ada handphone Menikmati iklannya Tidak ada orang yang minta foto kamera belakang depan Tidak ada Tidak ada bukan masalah itu Masalah bagaimana kita janjian Bagaimana bertemu itu begitu hal yang berharga Berharga banget bertemu itu Sampai lupa pulang Iya, iya, iya Dan ada lagi yang munduk main handphone Bertamu ke rumah teman itu itu sesuatu yang berharga banget Bosan sedikit bukan lihat HP Ambil gitar Nyanyi sama-sama Jadinya Saya kayak ada tumbuhan harapan seperti itu Betul, betul Atau tidak begini Dua bulan saja Misalnya kita ngobrol begini Sama teman Berdua Bosan kan Kayak satu jam Bosan Apa yang kita lakukan biasanya Pergi ke rumah teman yang lain Iya Kita pergi disini saja Oke Kadang-kadang kita sehingga beli miribus dulu Dengan telur Baru kita pergi ke rumahnya dia Wih kita mau masak mie saja ini Hanya untuk alasan supaya ada kegiatan Itu memang masa-masa tidak ada handphone itu Untuk kita ya Bolehlah ada handphone Tapi handphone digital kayak dulu Cuma bisa SMS Tidak terlalu banyak buruan kayak sekarang Iya Cuma bisa apa Cuma main Ular Iya Berarti cuma ketakutan kan HP itu tidak ada Teknologi HP ini Tidak ada lagi Itu kan sama ketakutan Ya maksudnya ketakutan di kita kayak Wah ini kacau nih Kalau HP dia angkat kacau nih Kita bagaimana saling mengabari Tidak Ya generasi kita tidak Mungkin yang akan sedikit menurun Mungkin industri hiburan Iya Akan terdampak sekali Karena misalnya nih kita Titik Kumpul sekarang Ada penggemarnya gitu Karena berkat teknologi digital Kalau tidak ada digital Kita itu artinya aksesnya harus ke TV Iya Antriannya banyak tuh TV pasti memilih program-program mana nih Yang bisa untuk naik lewat channelnya mereka gitu Dan kita belum tentu menjadi pilihan utama gitu Betul Dengan stylenya kita Dengan apa mananya Frontalnya kita mungkin Kita bikin off air aja Ya paling bikin off air Saya membara dimana-mana Thinkum live Putar-putar Bukan saya membara Tapi itu akan menjadi mata pencariannya kita Mau gak mau Kita harus keliling menghibur Iya Jadi hiburan keliling kita Iya Betul-betul Kita akan jadi bener-bener Jadi selalu gitu Ada kita kutan kayak misalnya Kalau saya nanya ini barang Kita bangun pagi Tidak ada di samping kita Apa yang akan kita lakukan seharian Begitu Nah saya tuh pernah mengalami ketika Waktu syuting vitamin C Di pulau sawah itu Yang abang pernah pergi juga Itu kan tidak ada sinyal Nah tiga minggu Saya merasa Anjir tiga minggu ke depan ini Dunia akan berhentakan nih Maksudnya dunia saya kan Karena saya tidak tahu kabar ini WT lagi syuting nih Apa yang terjadi Apakah bungkus tidak program ini Terus nanti ketika tiga minggu ini Pergi keaman Baru saya tahu semuanya Dan ternyata hidup Normal-normal aja Terus berjalan Mungkinkah Untungnya Mungkinkah Untungnya Nernadia Torong dulu Nernadia ini Saya pikir Wah ini ketika hilang Dunia itu akan berhentakan Ternyata normal-normal saja Tidak ada yang terimpak Di kehidupan Iya Ternyata Lagi normal-normal saja Setuju Menurut saya yang Yang lebih Susah Bukan Kalau HP HP tidak ada Tiba-tiba itu masih aman Menurut saya Yang akan lebih susah Dari dulu kita ini Tiba-tiba minyak bumi Tidak ada lagi Batu bara tuh Tenaga matahari tuh Kok mau isi Kok mau Motor mobil Dengan batu bara Gas kan sekarang Semua hybrid Gas itu kan juga Diambil dari Proses yang sama Ini kan minyak buminya saja Gas kan Mau dipindah ini Termasuk gas tidak Tidak lah Sama itu juga Sumber daya mineral Tidak ada Matilah Sudah mati Mati Tidak lah Masih beras Kita masih bisa makan beras Minum Air kan ada Air ada Air ada Bukan air mineral Kayak batu bara Batu bara minyak bumi Gas Itu susah tuh Menurutku kalau tidak ada minyak bumi Pasti kita Ini teknologi ada semua Ada semua Kecuali minyak Iya Maksudnya hidup Hidup kayak sekarang ini Lengkap semua ada Tapi tiba-tiba Minyak bumi Tidak bisa diakses Barat Pokoknya PBB Semua dunia mengatakan bahwa Minyak bumi dan sumber air mineral Sudah habis dari bumi ini Nah menurutku kita masih bisa survive Malah teknologi akan mendorong Untuk pemanfaatan Matahari Surya Panel Surya pasti Karena PLT Masih bisa dur Orang tenaga Surya PLT Karena teknologi masih jalan Justru menurutku ya Industri minyak bumi ini Tetap bertahan Karena ada pemainnya Karena ada pemainnya Ada yang jagain supaya Sumber utamanya mereka ini Masih sumber ekonomi utama negaranya ini Masih jalan terus Amerika, Rusia Negara-negara Arab Saudi Mereka pasti Tetap mempertahankan industri minyak bumi Sehingga Teknologi tenaga Surya itu Tidak dikembangkan sedemikian rupa Sama apa Buah apa Karena cadangannya masih banyak Bisa jadi minyak Sawit Bukan Karena kalau kita semuanya pakai tenaga matahari Dagangan utamanya mereka hilang Ya karena mereka Maksudnya mereka tahu bahwa Cadangan ini masih cukup banyak Untuk Umat manusia Betul Artinya sebenarnya dengan teknologi Yang kita punya hari ini Sebenarnya kita tuh bisa 100% beralih Energi terbarukan Ke energi alternatif Yang tidak mengandalkan sumber daya Minyak bumi Sebenarnya itu mungkin Kalau kau bilang Teknologi tetap ada ya Karena saya sih yakin Hari ini minyak bumi masih menjadi dagangan utamanya seluruh dunia Ya teknologi tetap ada Tapi sumber daya mineralnya tidak ada Tidak masalah Menurutku tidak masalah Masih bisa Masih bisa Malah kita akan Karena ada listrik bisa Tenaga sulia Kecuali teknologi dihilangkan Minyak bumi dihilangkan Tenaga air Daerah-daerah kayak di kita itu Masih pakai tenaga air Tapi kan itu Dia butuh Butuh waktu Butuh waktu Butuh waktu bang Kan otomasi Kita bangun tidur nih Tiba-tiba tidak ada nih Kan kita punya Python Tidak bisa hidup Pokoknya kita punya Pembangkit listrik kan rata-rata batu bara Kan butuh Butuh waktu buat PLTS PLTS sudah beberapa titik sudah ada Kalau butuh waktu memang betul Iya Betul Tapi akan ada Tapi akan ada Betul betul-betul Tapi tenaga air Tapi dia mesinnya tetap pakai minyak ya Siapa? Ya misalnya kayak PLTA Tenaga air kan Kincir nih Kayak di Fak-Fak masih pakai itu tuh Debit air sudah turun Panas Lampu udah giliuran mati PLTA tuh angin Air Air Tenaga air Pak pakai PLTA soalnya PLTA bukan angin Air PLTingin Jadi dia di sungai PLTH bukan PLTH ya Dia di sungai Mikrohidro air itu Eh PLTMH Iya mikrohidro air Dia tuh Dia tuh bergantung depan cuaca Kalau cuaca lagi panas Debit air turun Kincirnya Jadi lambat kan Itu bikin giliran Oke komplek ini Mati malam ini Besok komplek ini Giliran pasti Giliran Tapi kalau curah hujan bagus Sungainya deras Itu jalan Tapi mesinnya Tetap pakai minyak dong Untuk yang menampung ini semua Yang bunyi Tiap hari di PLN BOOM Itu pakai apa Nah itu saya kurang bisa pastikan Mungkin masih Apa namanya Dia tampung ini kemana Tampung tenaga yang ada ini Dia larikan kemana Masih hybrid Saya tidak tahu Masih hybrid Tampung di apa Kumparan-kumparannya itu Buat simpan listriknya Masih listrik Jadi kayak sutet disitu Langsung mengalir Buat halirin Itu saya kurang jelas ya Nah Sekarang Bayangkan Kita bangun tidur Kopi tidak ada Semua bakat kita hilang Stand up tidak bisa Jangan semua Apa dulu nih Spesifik Masih semua 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 blank dong Blank Tapi kita bisa bergerak Kita tahu satu sama lain Cuma kita gak punya kemampuan Tidak punya kemampuan Tidak punya keilmuan Apa yang akan kita lakukan Seperti menendang bola Tiba-tiba Itu juga Kita tidak tahu Iya Tidak Tidak bagus Oh oke Berarti Tidak Ini harusnya kita kuasai Bakat Bakat Misalnya Bakatnya kan udah berbicara nih Public speaking kan Rata-rata di kita Kalau public speakingnya hilang Bagaimana ceritanya Kan berarti kemampuan berbicara kita yang hilang Iya 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 Begitulah Kita jadi tidak punya bakat Masuk atas Masuk atas Kita bisa berbicara Tapi kita tidak bisa melucu Atau bagaimana sih Iya hilang begitu Hilang bakatnya kita Hilang Hilang bakatnya kita Gitnya kita ini Iya betul Tapi bakatnya itu maksudnya di spesifikan dulu Yang mana dulu Yang termasuk bakat pokoknya Kayak main bola misalnya Kayak begini Itu bukan bakat Hilang Itu bukan Soft skill Apa itu Soft skill bro Apa itu Itu bakat Hilang juga Hilang Bukan 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 Itu tidak bakat Itu bodok Itu bodok Bodok aja itu Tidak terlihat berbakat Bakat Misalnya tiba-tiba begini Set Tidak tahu apa ya Anjing Kuncinya apa ya Iya Teman-teman Iya Iya Oke berarti kalau saya bakat Stand up hilang ya Iya Public speaking juga hilang Public speaking hilang Semuanya main gitar bisa kan Ya tapi saya tidak bakat Tapi bisa kan Bisa doang Nah Benar-benar hilang Yang bisa-bisa pun hilang Itu kan jadi manusia kosong Itu kan jadi manusia kosong Baiknya IQ-nya jadi doang Iya Bahkan saya bilang patokannya Iya Harus dikasih batang Stand up itu Cuma main dan berbicara Teknologi hilang Berteriak Tapi kalau kemampuan Berbicara hilang Assalamualaikum pun tidak bisa Loh Opening Cuma Cuma Saya Saya Kemampuan Public speaking hilang Ada tata-tata Sairah kemampuan Public speaking hilang Boleh wat Baru kok tegur ya Kemampuan public speaking hilang Bang Ari Bang Ari Itu kayaknya Kenampuan melihat juga hilang Bukankah saya gugup Saya jadi tidak tahu Coba kau tegur lagi Bang Ari Malu lah Gugu Kemampuan Public speaking Gugu Bagaimana lagi Kita sambut Terlalu pasong Amdur Arsha Pasuk Pasuk Oke Tidak berhasil Kita sambut Sebuah bakat yang luar biasa Breakfast dari Pras Tidak ada Tidak ada tebuah Tidak menarik Tidak menarik Tadi Tadi kalau empat orang ini digabungkan Coba tadi Jadi lucu Jadi bakat baru Jadi bakat baru Jadi bakat baru Kita sambut Tidak menarik 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 Kecil-kecilnya, bagaikan pasir di laut, kalau dicabut sesuatu dari kita abis Iya, betul maksud saya, kalau yang dicabut itu Sponsor sudah cabut, sponsor sudah tidak mau, sponsor kita Kalau yang dicabut kemampuan stand up, mungkin masih bisa hidup lah Apaan itu? Sudah, kemampuan stand up kau, kemampuan berhitung, dan juga bakat lah pokoknya talentanya kau Talenta kau semuanya hilang Jadi kau jadi manusia biang, udah Tapi masih bisa ngobrol kan Ngobrol tapi gak jelas, gak lucu Iya, gak lucu tapi jelas Kau punya bakat hilang ini ya, terus saya ngobrol sama kau He, aduh, 15 x 4 berapa ya? 15 x 4, 20 Tolong! Tolong! Iya, tidak apa-apa Abis itu, saya belajar kan? Abis itu, saya belajar matematika, tolong! Tolong! 15 x 4, 20 Ya sudah, saya belajar, abis itu Orang 34 Benar Dua kata lucu? Dua kata lucu? 15 Tidak lucu! Tidak seruskan sumpah Bahkan orang kalau dicabut Artinya begini, tapi itu masuk akal pertanyaan tadi Filosofis ini? Filosofis Ketika semua teknologi dicabut Tiba-tiba jadi filosofis Kita tuh berpikir untuk adaptasi Karena apa? Yang dicabut dari kita itu hanya Ditipan Bukan, pendukung saja Hanya fasilitas pendukung Hal-hal di luar kita? Hal-hal di luar kita Sesuatu yang ada di sekitarnya kita Tapi ketika hal yang dicabut itu sesuatu yang ada dalam diri kita Semua yang kita punya ini Menjadi tidak bermakna Anjing, masuk banget itu bro Bener Bener sih Termasuk dengan bahasa persatuan kita loh Tapi itu masih bisa lucu Orang anggap remeh bahasa Indonesia Tapi kalau bahasa Indonesia itu Seluruh kosa katanya dicabut dari otak kita Tapi masih bisa bahasa Inggris bang Kayak kok bagus bahasa Inggris saja Paling tidak kan saling mengerti Tujuan bahasa itu adalah untuk memahami Itu masih bisa Memahami ketika kebutuhannya memang saling memahami Tetapi untuk diskusi jangka panjang Dengan kau punya kemampuan itu Dan kita ini sedang batasan masalahnya itu Adalah lingkup Indonesia Jadi kayak Betul-betul yang kita tahu Cuma bahasa daerah kita masih ngasih Seandainya begitu Artinya Munarro Apa ini Gak bisa bakatnya gak ilah Jadi Aldi Tahir Kalau itu Aldi Tahir masih berbakat lah Aldi Tahir masih berbakat Jangan anggap remeh orang Menel Messi Terlalu banyak anggap remeh orang kok ini Bukan main gitar aja tadi Munarro Munarro kan lagunya Aldi Tahir Tapi berbakat Lagunya Aldi Tahir Yang bilang tidak berbakat siapa Orang main lagunya Aldi Tahir Kok yang bilang tadi Bakatnya ilang Oh itu mah Aldi Tahir Bayangkan Kontra Kalendo ilang Bagaimana Astaga Itu lebih ke mati Lo bilang apa Tidak Lo bilang apa tadi Kontra ilang Kita bikin pepe tau Tapi saya mau Saya mau tanya Orang kalau Barang itu tidak ada Mati atau bisa hidup Hidup Bisa ya Malu aja Bipi selat man dong Bipi selat man dong Kan saluran kami tetap ada Kan tidak ada ceritanya Lah itu kan lubang itu bukan cuma di ujung begitu sampai ke dalam Maksud kok polos dong Batang kan Iya Maksud kok polos Bukan polos Bukan polos Tepotong Tepotong Oh tepotong Kayaknya masih bisa Bisa ya Masih bisa hidup Pipis aja Cuman Sage aja Sage Oh iya Oh iya orang operasi ini kan bisa ya Bisa Oh iya Maksudnya dong Apa nih Sange doang Udah gak bisa Iya dong Karena waktu dia sange apa yang dirasain Itu aja Aduh Maksudnya sabar dulu teman-teman Ini obrolan ngilu sekali Ngilu 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 Tidak sanggup saya membayangkan hal-hal itu Ngilu ngilu sumpah Boleh gak kita bicara yang lain Ngilu ngilu Barang itu tidak ada Tidak usah ada Kita punya barang ada Bagus besar Tegap Dan itu adalah bakar Kan Saya dicabut Tidak saya itu macam Eh Kok bakal cukup Astagfirullahaladzim Itu lebih ke naluri bro Tidak saya itu Insting Saya itu Saya itu Dulu kayak nonton G.O.T Demostron Iya Yang si botak Pasiris Iya dipotong itunya Kebiri toh Iya Dia dikebiri Iya Jadi Maksudnya Bagaimana Maksudnya saya coba memahami Itu tuh perasaannya bagaimana Ini itu kan reaksi Ketika anda nafsu Tapi yang anda rasakan itu adalah saraf Permainan saraf Jadi tetap anda merasakan hal yang sama Cuma beda aja Ini sudah tidak ada Itu saja Itu kan cuma reaksi Berarti cuma berdebar-debar saja Jadi Jadi intinya Perasaan Anda di Elos Rasa enak Tetap rasa enak Karena itu saraf yang bikin rasa enak Perasaan Ketertarikan itu tetap ada Tetap ada Tapi anda tidak bisa gunain ini Dan tidak bisa berdiri Saya tidak tahu Saya tidak tahu ini Tergantung Tergantung Ini saya tidak tahu ini bicara bodoh Kita tanya sama kucing Bukan Rasanya kucingnya meong doang Kasim Kasim Nah iya Dan namanya Ibaratnya Kasim Pasiris itu Karisis apa siapa Pasiris Kasim Kasim itu kan pada zamannya Kasim itu ada Kan dibuka kemaluannya Supaya dia Kesetiaannya hanya sama Kaisar aja kan Sebenarnya dia punya prinsip gitu kan Nah Saya tidak tahu itu secara medis Memungkinkan tidak Penis sama biji itu dibuang sekalian Karena kan produksi hormonnya itu dari biji kan Nafsu itu kan Iya Tapi ada Tetanya adalah Apa namanya Apa yang dirasa Rasanya tetap sama Saya tahu kalau testosteron Kan yang kita rasa itu kan Dipicu oleh hormon Kalau biji Betul Hormon kan yang menggerakkan kita punya Tapi sama kayak begini bang Sama kayak abang tetap mengecap Ya tetap rasa Karena saraf yang bilang ke otak Ini enak Ini manis Ini apa Tapi kok pulidah Dimatiin Dicabut Iya Di sini Gimana kita bisa rasanya Rasanya tidak dapat lagi Tapi abang masih bisa panas Dan lain sebagainya Karena walaupun tidak di mulut Itu saraf ya May Ya itu panas Alat pengecap Makanya saya bilang Alatnya Peraganya ini Yang hilang Sama kayak sakit berarti Sama di bawah Peraganya Ada dua bang Kalau Tahu saya Coba nanti koreksi kalau salah Yang kalau suntik Suntik kebiri Itu yang membuat reaksi nafsu Tidak ada lagi Dia tidak akan nafsu Apapun yang terjadi Ada yang Kotong Dia tidak bisa begini Dia nafsu terserah dia Tapi dia tidak bisa begini Masih punya rasa ketertarikan Masih Karena yang bermain itu saraf Nah itu yang saya tidak tahu Saraf yang kasih tahu ke otak nih Kalau ini enak Ini manis Karena pada konteks tertentu Kan juga kadang-kadang Lengkap semuanya Tapi tidak ada nafsunya kan Nah itu Nah gimana kayak Nah itu saraf Itu saraf Nah kalau orang yang Merubah itunya jadi Meki Nah itu operasi pembedahan kulit Nah gimana Saya tahu ku ya Sorry Saya tahu ku ya Dia tidak akan sampai ke dalam Setahu saya ya Setahu saya ya Itu cuma aksesoris Dia tidak berpengaruh apapun Jadi kadang-kadang itu Ini saya tidak tahu ya Mohon maaf Kan biji itu kan penting Mohon maaf nih teman-temannya Saya tidak tahu ya Itu kayak Bekas luka Kayak bekas luka digesek gitu Jadi tidak ada nafsunya Jadi misalnya ambil daging abang dari sini Terus ditaruh disitu Dibentuklah jadi itu Iya barangnya dibikin ke dalam Itu kan Itu kan Buah zakarnya sudah tidak ada dong Iya itu dia Kepertanyaanku Nah itu Ini ini Dia menjelaskan Ada rasa itu juga gak Ketertarikannya gak Ketumpuk Ketarik tahu itu dibelah Dikasih masuk ke dalam Itu iya Pelipatan aja Secara medis Dia punya ijib masih ada ijib Dia bikin rongga Dia bikin rongga Tapi dia taruh di bawah pantai Duduk sakit Soalnya kan ijib ngilu Bro itu kita sudah tidak tahu Itu sudah caranya Marikasa sudah tidak tahu Tidak makanya itu Sorry saya tidak tahu Saya itu cuman Dia bedah gak Saya itu cuman penasaran aja Melansirus Enggak saya itu Saya tidak tahu yang begitu Saya itu cuman penasaran saja Yang kayak Kasim-Kasim itu Itu tuh betul-betul Sudah tidak ada rasa ketertarikan Atau bagaimana Itu doang Kalau dari yang digambarkan ya Kalau dari penggambaran Di cerita Dan di visualnya mereka Ketika di film Penggambaran ini kan Pasti mereka ngambil dari Mungkin buku atau apa Di sejarahnya mereka sendiri Kasim-Kasim ini kan Dia jadi tidak punya perasaan Ke laki-laki atau perempuan Dia jadi netral Karena dicabut itunya kan Nah itu berarti Secara sarapnya dicabut Secara nafsu Terus dia sudah tidak punya kepentingan Jadinya Jadi dia itu hanya setia Sama perintahnya Atasannya dia saja Kalau vaksetomi ya Kalau tidak salah namanya Apa itu Jadi dia potong nih Potong saluran abang nih Kalau vaksetomi dia hanya klip Dia punya saluran Betul kan Abang tetap punya nafsu Tapi abang tidak bisa gunakan Jadinya kayak impotent itu Tidak tidak kayak impotent Beda lagi impotent bro Ada kan yang tidak bisa berdiri doang Nafsu nya ada Tapi tidak bisa berdiri Iya Kalau yang vaksetomi itu Dia berdiri Iya tapi dia tidak bisa gunakan Karena alat peraganya kan Pakai Gunalah Nah terus dia potong buat apa dong Bukan dia potong vaksetomi itu Hanya dia Klip dia punya bagian kesuburan Supaya tidak Oh itu vaksetomi Iya Kalau yang potong Yang potong saluran Ngapain potong saluran Bukan vaksetomi itu kayaknya Iya bukan Harisya situ Intinya tuh dia tidak berdiri Kayak ini Kayak 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 kuji Dia tetap nafsu Tapi dia tidak bisa masukin tuh Karena ininya tidak Tidak berdiri Itu kan dipotong Saluran itu sehingga Saraf tidak bisa bikin dia berdiri Ada juga yang disuntik Begini kita buk obrolan Benar teknologi Tapi kalau teman-teman yang lebih paham ya Ali dalam atau apa Yang namanya juga obrolan Saya cuman berdasarkan aja Saya cuman berdasarkan aja Obrantelan Oh ya Andri jangan bikin terpakat Masih ada loh Andri Saya capek Saya capek Terlalu banyak Dodo-dodo bodo begini nih Supaya jadi takut ya Tidur di tempat ini bangun-bangun Apa yang hilang Apa yang hilang di supah Dek-dekan sendiri Bangun-bangun kopu ijib Tidak ada Bang Ari disini sudah tidur sama-sama Hah? Hah? Saya punya perjaga yang hilang Kalau saya bangun Wih Anda masih anak satu Kau perjaga Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Adul Jangan jatuh Ribut Capek Aduh ribut semua